Halo teman-teman, kembali lagi di channel Putra Kali Oficial Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menambahkan link tautan sosial media ke deskripsi channel youtube teman-teman ya Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke aplikasi google chrome ya teman-teman kita masuk ke branda channel youtube pada kolom pencarian, kita klikkan studio.youtube.com ya teman-teman selanjutnya pada bagian menu di pojok kiri, kita cari yang penyesuaian lalu pada bagian superno kita pilih yang info dasar ya teman-teman selanjutnya pada bagian bawah terdapat link ya teman-teman disini kita klik untuk menambahkan link tautan sosial media teman-teman oke, disini misal yang pertama saya akan menambahkan link youtube ya teman-teman dan kita kasih kalimat ajakan untuk subscribe selanjutnya kita ambil untuk link yang sudah kita simpan pada bagian catatan ya teman-teman disini saya simpan di note agar memudahkan untuk proses penambahan link tersebut oke, kita tempel pada bagian ini kemudian kita klik yang tambahkan link ya teman-teman disini saya akan memberikan judul facebook selanjutnya kita ambil link tautan facebooknya yang sudah kita save ya teman-teman lalu kita tempel pada sisi bagian kanannya selanjutnya kita menambahkan satu link tautan lagi kita ketik disini instagram ya teman-teman oke, kita copy lagi untuk linknya oke, kita tempel selanjutnya kita tambahkan link untuk sosial media tiktok ya teman-teman oke, kita ambil linknya kemudian kita tempel setelah semuanya selesai kita klik publikasikan pada bagian pojok kanan atas ya teman-teman selanjutnya kita klik foto profil pada bagian pojok kanan atas untuk melihat hasilnya kita pilih channel anda kemudian kita pilih menu tentang ya teman-teman dan hasilnya akan seperti pada gambar ya teman-teman jadi untuk link tautan sosial medianya sudah terpasang dan cara ini cukup ampuh untuk menambahkan jumlah subscribe followers maupun pengikut lainnya ya teman-teman oke, cukup sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya bye bye